Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Legenda Misteri Bersama saya Taufik Inilah cerita selengkapnya Sudah cukup banyak orang yang membicarakan tentang keanggaran rumah terbengkala ini Tapi bagi sebagian orang di sekitar rumah tersebut Mungkin sudah menjadi hal yang biasa Selain membicarakan tentang keanggarannya Tidak sedikit juga orang yang mempertanyakan Kenapa rumah tersebut dibiarkan begitu saja Siapa pemiliknya, apa alasan rumah tersebut Sampai terbengkali seperti itu Usia rumah tersebut bisa dikatakan belum terlalu tua Menurut salah satu narasumber mengatakan Bahwa kurang lebih rumah itu sudah ada sejak tahun 1995 Yang membuat saya penasaran Ada salah satu narasumber lain yang mengatakan Bahwa rumah itu adalah syarat pesukihan Diceritakan oleh narasumber Bahwa dulu ada keluarga kaya raya Yang sengaja membangun rumah tersebut Dan kemudian ditinggalkan begitu saja Tanpa pernah ditempati Atau ada yang menempati Setelah rumah tersebut selesai dibangun Banyak kejadian-kejadian mistis Yang terjadi setelah beberapa tahun Rumah itu terbengkalai Dikatakan bahwa rumah tersebut Pernah dijadikan lokasi syuting Untuk sebuah konten Dan hampir semua kru mengalami kesuruban Ada juga yang mengatakan Di rumah tersebut Sempat ada orang yang melakukan penuh diri Dengan cara menjatuhkan dirinya Dari lantai dua rumah itu Dan masih banyak lagi Orang-orang yang mengatakan pernah mengalami Kejadian mistis saat melewati Atau saat sengaja mendatangi rumah tersebut Sebelumnya Saya sama sekali tidak pernah Berniat mencari tahu Mengenai asal-usul rumah tersebut Setiap hari saat saya beranat bekerja Rumah itu terlewati Karena posisi rumahnya Memang beranat di pinggir jalan raya Hari selasa kemarin Saat saya pulang dari tempat kerja Entah kenapa ada salah satu sosok Dari rumah tersebut Yang mengikuti saya Sesampainya di rumah Kemudian saya bertanya Kepada sosok yang mengikuti itu Apa tujuan dia mengikuti saya Sosok tersebut meminta saya Untuk singgah di rumah itu Dia mengatakan Bahwa yang menjadi tuannya Mengundang saya Untuk bersilah turahmi Saya pun menjadi penasaran Dan kemudian Saya mengajak istri keponakan saya Untuk pergi ke rumah itu Sesampainya di sana Saya melakukan survei Tapi saya belum berani Memasuki rumah itu Ditambah istri keponakan saya Merasa ketakutan Dan terus mengajak untuk pulang Akhirnya Daripada membahayakan Saya memutuskan untuk tidak memasuki Rumah tersebut Dan saya kembali pulang Saat saya berjalan pulang Tiba-tiba dari atas loteng Ada suara yang memanggil saya Saya pun sontak melihat ke belakang Dan ternyata di atas loteng Ada sosok tinggi besar bertaring Yang melambaikan tangannya Seperti seseorang yang sedang mengajak masuk Tapi karena istri keponakan saya Terus merangek mengajak saya pulang Dan dia mengatakan Bahwa dia sudah merasa pusing dan mual Akhirnya saya tidak mengubris Sosok yang berada di atas loteng itu Sesampainya di rumah Istri keponakan saya mengatakan Bahwa dia tidak mau lagi Kalau diajak ke rumah terbengkala itu Baru di halamannya saja Dia sudah merasakan pusing dan mual Karena memang Hawa negatifnya itu Begitu kuat Sehingga terjadi benturan energi Saya mengatakan Meskipun hawanya terasa seperti itu Tapi sosok makhluk Yang menjadi penghuni rumah itu Tidak berbahaya Keesokan harinya Saya memutuskan untuk kembali Ke rumah terbengkala itu Dengan mengajak keponakan saya Saya masih penasaran Apa maksud mereka Mengundang saya Dan untuk datang ke rumah itu Kemudian setelah asar Kami berangkat ke sana Sesampainya di sana Tidak ada satupun warga sekitar Yang terlihat Karena kebetulan hujan Baru rada Setelah meminta izin Dan mengucapkan salam Kami pun Memasuki rumah terbengkala itu Pintu rumah tersebut Tidak bisa dibuka Karena digembok Kami Memasuki rumah itu Melalui jendela Yang memang kacanya sudah pecah Saat pertama masuk Kami disuguhi pemandangan Yang cukup mengagetkan Karena Selain pecahan-pecahan kaca Yang sudah tertutup tanah Terdapat Banyak gundukan-gundukan Kotoran burung Yang hampir memenuhi Setiap sudut ruangan Dan lantai rumah itu Cat dinding Yang cukup kusam Dipenuhi kotoran burung Yang menempel Hawa pengapun Sangat menusuk Dan bau kotoran burung Terasa menyengat Kemudian Saya memasuki ruangan utama Terdapat Beberapa ruangan lain Seperti dapur Kamar Dan kamar mandi Di lantai bawah Saya menuju ke dapur Dan melihat Ada tikar Yang bisa dipakai Untuk alas jenisnya di keranda Kemudian Saya melihat kamar Yang berhadapan Dengan kamar mandi Kamar mandinya Sangat gelap Terdengar Suara tetesan air Dari atap rumah Yang memang Sudah rusak parah Terlihat samar Ada pak mandi Yang kondisinya Belum terlalu rusak Tidak ada apa-apa Di rumah tersebut Selain Ruangan-ruangan kosong Tadinya Saya ingin melihat Ke lantai dua Tapi Karena tangganya basah Dan dipenuhi lumut Saya pun Mengurungkan niatnya Karena licin Dan takut terpleset Saya Hanya melihat-lihat Keadaan di sekeliling Lantai bawah saja Tak lama Sosok yang kemarin Memanggil nama saya Dari atas loteng Menghampiri saya Setelah saya Mengucapkan salam Saya bertanya Untuk apa Saya diundang Ke rumah ini Sosok itu Mengatakan Ada beberapa hal Yang ingin dia Sampaikan Rumah tersebut Memang dijadikan syarat Untuk pesugihan Dan sosok itulah Yang melakukan pesugihan Dengan orang yang memujanya Dia Akan memberikan Apapun itu Dalam bentuk Harta kekayaan Yang diminta oleh orang Yang melakukan perjanjian Dengannya Syaratnya Orang itu harus membangun Sebuah rumah Untuk menjadi tempat Bagi sosok tersebut Selain itu Tumbal manusia pun Harus diberikan Dalam waktu Yang sudah ditentukan Kemudian Saya bertanya Kenapa sosok tersebut Mengabulkan permintaan orang Yang memujanya Kenapa Harus ada tumbal manusia Sosok tersebut Tertawa Dengan suara Yang menggelegar Kemudian Dia berkata Bahwa dia pun Makhluk Yang diciptakan oleh Allah SWT Tetapi Memiliki tugas Untuk menggoda manusia Agar jauh dari Allah Lalu Sosok itu berujar Surga dan narka itu Manusia yang memilih Manusia dan bangsa kami Sama-sama melakukan ibadah Kepada Allah Tapi Ibadahnya jelas berbeda Tugas kami Untuk menggoda manusia Tapi Kami melakukan semua itu Sebagai cara ibadah Dan bukti ketaatan kami Kepada Allah Manusia Dikatakan Makhluk yang paling sempurna Karena Selain ada sifat kami Terdapat pula Sifat Allah Dalam dirinya Itulah Kenapa segala sesuatu Kembali lagi Pada diri manusianya sendiri Apakah mereka akan Mengikuti sifat kami Atau sifat Allah Allah memberi kebebasan Kepada manusia Untuk memilih Jika manusia mengikuti sifat Allah Maka Surga yang akan mereka dapat Tapi Apabila manusia mengikuti sifat kami Maka neraka yang akan menjadi imbalannya Bagi kami Hidup di neraka itu Tidak akan membuat kami menderita Karena Neraka Memang sudah ditakdirkan Untuk menjadi tempat kami Kami Diciptakan Dari sesuatu Yang ada di neraka Sedangkan manusia Mereka diciptakan Dari sesuatu Yang tidak ada di neraka Ibarat api Apabila api disimpan Di dalam air Apa yang akan terjadi Pada api tersebut Padam kan Tetapi Jika api disimpan Di tempat perapian Maka Keadaan api tersebut Akan baik-baik saja Neraka Adalah surga Bagi kami Allah Menciptakan segala sesuatu Bukan tanpa tujuan Dan apabila kami berhasil Membuat manusia mengikuti sifat kami Maka Kami jelas sudah melakukan tugas Yang diberikan Allah Kepada kami dengan baik Mendengar apa yang sosok tersebut Katakan Saya Seperti mendapat tamparan keras Saya Kemudian menangis Karena saya cadar Selama ini Kadang saya pun masih melakukan Banyak kehilafan Setan dan jin saja Bisa setaat itu Kepada Allah Padahal Mereka diciptakan Dalam keadaan yang tidak sempurna Dan berperan sebagai sosok Yang tidak baik Karena Diberi tugas Untuk menggoda manusia Sedangkan kita manusia Yang disiptakan Allah Sebagai makhluk yang sempurna Masih selalu melakukan kehilafan Dan jauh dari ketaatan Kadang Apabila kita dihadapkan Pada suatu permasalahan Kita Pasti akan menyalahkan keadaan Kita Pasti mengerungut Dengan mengatakan Allah Tidak adil Padahal Allah sudah menyerahkan Segala keputusan Dan pilihan kepada kita Itulah yang dinamakan Keadilan Allah Keadilan adalah Kehidupan itu sendiri Seperti pepatah mengatakan Apabila Kita menanam benih keburukan Maka Kita pun akan memetik Buah keburukan itu Apabila Kita menanam benih kebaikan Maka Kita akan memetik Buah kebaikan itu Saya Merasa miris Dan sangat malu Tidak sedikit dari kita Ya sudah kufur nikmat Tidak sedikit pula Kita yang justru Malah menjauhkan diri Dari Allah Sebenahu wa ta'ala Saya Kembali teringat Tentang sebuah kisah Yang menceritakan Bahwa sebenarnya Selain malaikat Iblis adalah Makhluk yang paling taat Kepada Allah Iblis adalah Makhluk yang soleh Sehingga Tidak ada sesuatu Yang disembah Selain menyembah Allah Pada suatu saat Allah Menyeruh iblis Dan para malaikat Untuk bersujud Kepada Nabi Adam Karena iblis berpikir Tidak ada lain Yang harus dia sembah Selain Allah Pada akhirnya Iblis tidak melakukan Apa yang Allah Perintahkan kepadanya Bukan karena iblis Menentang perintah Allah Dengan kesombongannya Tapi Karena iblis Tidak memiliki Sifat Allah Di dalam dirinya Oleh sebab itu Iblis hanya berpikir Tidak ada lain Yang harus disembah Kecuali kepada Allah Meskipun Allah sendiri Yang memberi perintah Agar iblis Bersujud kepada manusia Kala itu Saat itu pula Allah Menjadikan iblis Sebagai sosok Yang akan menggoda Keimanan manusia Allah Menguji seberapa kuat Keimanan manusia Melalui iblis Sebelum pada akhirnya Allah Mengutus dajjal Sebagai sosok Yang paling kuat Untuk menjadi penggoda manusia Agar jauh dari Allah Kenapa Manusia dikatakan Makhluk ciptaan Allah Yang paling sempurna Dibandingkan dengan Makhluk yang lain Menurut keterangan Manusia Diciptakan dari Beberapa unsur Terdapat Di antaranya Sifat Allah Dan sifat iblis Di dalam diri manusia Malaikat Hanya memiliki Sifat Allah Iblis Hanya memiliki Sifat iblis Itu sendiri Kenapa dajjal Dikatakan Makhluk yang paling kuat Dalam membawa Pengaruh buruk Untuk manusia Karena Dajjal adalah Manusia Yang hanya memiliki Sifat iblis Dan Allah Memberikan keistimewaan Bahwa apa yang menjadi Keinginan dajjal Akan Allah kabulkan Dengan imbalan neraka Baginya Dari sini Kita bisa memetik Pelajaran Bahwa jika ada Sesuatu permasalahan Yang dihadapi Jangan dulu Menyalahkan iblis Atau setan Apalagi Menyalahkan Allah Tapi Coba kalahkan Terlebih dahulu Iblis Yang ada pada diri Kita sendiri Yang berwujud Sebagai hawa nafsu Dan keegoisan Allah Sudah menjadikan manusia Sebagai makhluk Yang sempurna Dan memberi Keistimewaan Dengan diberikannya Kebebasan Untuk kita dapat memilih Apakah kita akan Mengikuti sifat Allah Atau malah Mengikuti sifat iblis Saya Benar-benar tidak menyangka Akan disuguhi sesuatu Yang membuat hati bergetar Satu hal penting Yang selama ini Belum saya ketahui Kemudian Saya bertanya Mereka Yang berada di dalam kamar mandi itu siapa Kenapa Keadaan mereka seperti itu Dan yang berada di kamar Serta ruang tengah itu siapa Yang saya lihat Ada beberapa sosok Dengan kondisi yang sangat memprihatinkan Terutama Yang berada di dalam kamar mandi Ada yang terikat leher Dan kakinya Ada juga Bertubuh sangat kurus Ada yang dipenuhi luka Dan berbau busuk Sehingga Membuat saya merasa mual Ada pula Sosok perempuan Yang hanya duduk terdiam Dengan raut wajah penuh kesedihan Dan penyesalan Menatap dingin Ke arah saya Dan Masih ada beberapa sosok lagi Yang berada di kamar mandi itu Dengan kondisi Yang hampir serupa Dengan yang sudah saya sebutkan tadi Sosok tinggi besar Dan bertaring itu menjawab Mereka itulah Yang menjadi Pelaku dari pesugihan Dan yang kondisinya cukup baik itu Yang menjadi korban Tumbal pesugihan Lutut saya Benar-benar terasa lemas Saat mendengar jawaban Dari sosok itu Saya tidak tahu Apa yang harus saya lakukan Apakah saya Harus membantu mereka Atau Membiarkan mereka Begitu Sosok besar dan bertaring itu Mengatakan Itulah contoh Dari yang tadi saya katakan Bahwa segala sesuatu Kembali lagi Kepada pilihan manusianya Apakah mereka ingin Bersenang-senang di dunia Dan memiliki segalanya Tapi Kemudian Menderita setelahnya Atau mereka Akan menjalani hidup Dengan takdir Yang sudah digariskan Untuk mereka Dan kemudian Mendapat kehidupan Serta kematian yang layak Tidak usah Mengasihani mereka Mereka Sedang membayar Atas perbuatan Yang telah mereka lakukan Dan yang menjadi tumbal Dari pesugihan itu Hanya tinggal menunggu waktu Sampai pada saatnya Mereka menunggu batas ajal Yang seharusnya Saya sudah tidak bisa Berkata apa-apa lagi Seumur-umur Baru kali ini Saya mengetahui Dan melihat secara langsung Hal seperti itu Yang memang benar adanya Selama ini Saya Hanya mendengar cerita Atau hanya Melihat hal-hal semacam itu Di televisi Atau tayangan-tayangan Yang lainnya Dan saat itu Semuanya Benar-benar nampak Di depan mata saya Saya pun Kembali bertanya Apakah sosok tinggi besar Dan bertaring itu Akan selamanya ada Di rumah itu Dia menjawab Saya Akan berada di sini Sampai batas waktu Yang sudah disepakati Dalam perjanjian Dengan manusia Yang menjadi pelaku pesugihan itu Siapa yang menjadi pelaku pesugihan Dan kemudian Menyediakan rumah ini Sosok itu Kembali menjawab Saya Tidak bisa mengatakannya Karena Untuk tidak mengungkapkan Siapa pelaku pesugihan itu Sudah termasuk Dalam perjanjian Yang telah disepakati Tapi Suatu saat Apabila Waktu batas perjanjiannya Telah habis Maka Kalian akan mengetahuinya Kemudian Sosok itu perlahan menghilang Dari pandangan saya Saya Hanya bisa tertegun Setelah mengetahui Banyak hal Yang selama ini Menjadi misteri Setelah itu Saya Mengajak keponakan saya Untuk pulang Di luar rumah Saya Sempat menetralkan Energi saya Dan kemonakan saya Karena Pada saat berada Di dalam rumah Kepala saya Terasa sakit Dan pundak saya Terasa sangat berat Itulah Semengal kisah nyata Yang baru saja Saya alami kemarin Semoga Kita semua Bisa menjadi pribadi Yang lebih baik lagi Dan berperilaku Seperti selayaknya manusia Jika ingin Mendapatkan kehidupan Yang layak Jangan sesekali Mengambil jalan pintas Yang salah Berdoa Dan berusaha Lebih keras lagi Lebih mendekatkan diri Kepada Allah Karena Apabila kita sudah Dekat dengan Allah Jangankan yang kita minta Yang kita tidak minta pun Akan Allah berikan Jika memang itu Yang terbaik untuk kita Allah mengetahui segalanya Jangan pernah mengkhawatirkan Persoalan rezeki Karena Allah yang maha menjamin Semoga Allah S.W.T.A. memberikan apapun Dan hidayahnya Untuk kita semua Amin Itulah sebuah kisah Dari Tian Prostiani Sampai jumpa Di kisah selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh